Hai teman-teman, buku Aske dari KCV, agar terus termotivasi dalam mengembangkan lagu edukasi dengan like video kami dan subscribe channel ini. Terima kasih. Hebat, anaknya Bu Putri, anak TK Marsudiri nih, semuanya hebat, hebat. Bu Putri akan beri tepuk hebat untuk anak-anak yang hebat. Tepuk hebat, 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 hebat. Nah, hari ini kita akan kembali belajar mengenal binatang yang dapat terbang. Kemarin anak-anak sudah belajar kupu-kupu, sudah belajar burung, kemudian lebah. Nah, hari ini anak-anak akan Bu Putri kenalkan dengan lalat. Dengan lalat? Iya, coba anak-anak bisa lihat di sebelah kirinya Ibu Putri. Eh, kiri sebelah kanannya, Bu Putri geser dulu. Nah, di sebelah kanannya Ibu Putri, anak-anak bisa lihat ada gambar lalat. Nah, lalat ini termasuk hewan yang dapat terbang. Dia termasuk jenis serangga. Dia memiliki dua pasang sayap yang membantunya terbang. Nah, anak-anak tahu lalat ini suka sekali dengan tempat yang kotor. Seperti tempat sampah atau hal-hal yang sudah membusuk. Nah, dia suka sekali. Makanya anak-anak hati-hati. Anak-anak tidak boleh memakan makanan yang sudah dihinggapi lalat. Kenapa? Karena lalat kan suka tempat yang kotor, deh. Dia habis terbang, jalan-jalan dia habis terbang, hingga di sampah. Dia terbang lagi, hingga di selokan. Dia terbang lagi, hingga di sampah yang busuk. Kemudian dia terbang lagi, menghinggapi makanan yang anak-anak makan. Nah, berarti kotoran yang tadi ada di kakinya lalat, ikut hinggap di makanannya anak-anak. Jadi, tidak boleh dimakan. Kalau nekat dimakan, nanti bisa sakit perut. Itu sama saja, anak-anak juga ikut memakan kotoran yang dibawa oleh lalat tadi. Anak-anak tidak mau kan sakit perut? No, jangan. Nah, makanya anak-anak harus selalu tutup, rapi makanan anak-anak. Supaya tidak dihinggapi lalat. Dan lagi, anak-anak harus jaga kebersihan. Supaya rumahnya anak-anak tetap bersih dan tidak ada lalat. Supaya kamarnya anak-anak juga bersih dan tidak ada lalat yang datang. Oke? Oke, pinter. Oh, iya, Bu Putri punya lagunya nih. Punya lagu tentang lalat. Begini lagunya anak-anak, dengarkan dulu. Lalat, kau jangan mendekat. Hush, hush. Karena aku ingin sehat. Meski kau tidak menggigit. Namun kau sung berpenyakit. Kan ku jaga kebersihan di ruangan dan halaman. Kan ku ciptakan lingkungan yang bebas dari kuman. Gitu sih ya lagunya ya. Anak-anak bisa tirukan syairnya dulu. Oke? Anak-anak bisa tirukan. Lalat, kau jangan mendekat. Pinter sekali lagi. Lalat, kau jangan mendekat. Pinter. Kemudian yang kedua. Karena aku ingin sehat. Karena aku ingin sehat. Pinter. Meski kau tidak menggigit. Meski kau tidak menggigit. Namun kau sumber penyakit. Pinter. Nah itu tadi baik satu. Sekarang yang kedua. Kan ku jaga kebersihan di ruangan dan halaman. Di ruangan dan halaman. Pinter. Kan ku ciptakan lingkungan. Kan ku ciptakan lingkungan. Yang bebas dari kuman. Yang bebas dari kuman. Oh hebat. Anak-anak pinter. Kita nyanyi pelan-pelan bersama-sama ya. Lalat, kau jangan mendekat. Hush, hush. Karena aku ingin sehat. Meski kau tidak menggigit. Namun kau sumber penyakit. Kan ku jaga kebersihan. Di ruangan dan halaman. Kan ku ciptakan lingkungan. Yang bebas dari kuman. Bagus ya lagunya ya. Kita nyanyi pelan-pelan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyi pelan-pelan. Lalat, kau jangan mendekat. Karena aku ingin sehat. Meski kau tidak menggigit. Namun kau sumber penyakit. Kan ku jaga kebersihan. Di ruangan dan halaman. Kan ku ciptakan lingkungan. Yang bebas dari kuman. Lala kau jangan mendekat. Karena aku ingin sehat. Meski kau tidak menggigit. Namun kau sumber penyakit. Kan ku jaga kebersihan. Di ruangan dan halaman. Kan ku ciptakan lingkungan. Yang bebas dari kuman. Lagunya bagus ya. Itu tadi lagu ciptaan dari kak. Siapa nih? Kak ZP. Bu Putri lihatnya dari sini. Dari Youtube ciptaan Kak ZP. Bagus ya. Anak-anak sudah kenal lagu baru. Anak-anak sudah mengenal lalat. Anak-anak harus lebih hati-hati terhadap lalat. Anak-anak juga harus jaga kebersihan. Supaya lalatnya tidak mendekat. Oke? Oke. Siap. 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 Lalat Jangan Kau Mendekat. Karena aku ingin sehat. Meski kau tidak menggigit. Namun kau sumber penyakit. Lalat Jangan Kau Mendekat. Karena aku ingin sehat. Siu. Siu. Meski kau tidak menggigit. Namun kau sumber penyakit. Dan ku jaga kebersihan. Di ruangan dan halaman. Kan ku ciptakan lingkungan. Yang bebas dari kuman. Lalat Jangan Kau Mendekat. Siu. 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 Karena aku ingin sehat. Yes. Yes. Meski kau tidak menggigit. Namun kau sumber penyakit. Kan ku jaga kebersihan. Di ruangan dan halaman. Kan ku ciptakan lingkungan. Yang bebas dari kuman. Kan ku jaga kebersihan. Di ruangan dan halaman. Kan ku ciptakan lingkungan. Yang bebas dari kuman. 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 Yang kebersihan. Terima kasih.